selamat menikmati oke selamat pagi eh selamat siang teacher mohon semuanya menunjukkan mukanya ya supaya teacher bisa lihat kalian semuanya pada teher-teher semua ya semuanya sudah sesuai ini ya sudah sesuai nama yang ada di zoom kalian ya oke teacher harapkan semuanya judul yang bagus kalau gak judul yang bagus berarti belum bisa menikuti pembelajaran dengan baik coba posisi yang posisinya judul yang bagus oke semuanya tolong tolong dinyalakan kameranya ya karena hari ini kita akan review test jadi anak-anak akan mengikuti jangan baik karena hari hari Rabu kita sudah mulai test test pertama stajian ya 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 surya surya li belum belum kelihatan mukanya maju luar dan dia juga krasia ya kita tolong dinyalakan kameranya ya dinyalakan kita tolong pengamanya dinyalakan kameranya tujuannya adalah supaya saya lihat anak-anak belajarnya seperti apa ya 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 Joshua sudah oke oke Catherine Irene Chris Rismaida Felix Andre Stanley Angel Jill Georgie Claire Daniel Edgar Lobel Giobell 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 Surya Surya dan Joshua kameranya masih lagi jangan kamu yang lagi kita tolong minta tolong dikasih kameranya supaya saya bisa lihat kalian oke baik kalau begitu kita akan mulai kita akan mulai siapa yang mau berdoa yang mau berdoa angkat tangan oke Claire 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 ya oke Claire yang mau berdoa kita pagi hari siang hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dipimpin oleh Claire 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 mungkin papa mama bisa kita bantu ini let's pray let's pray let's pray for your blessing for your blessing for your blessing for this morning for this morning for this morning now we want to ti-si ti-si tak ai men ok eh adekan semuanya ya kawan-kawan oke baik siapa, coba angkat tangan dulu yang mau ngomong, angkat tangan dulu siapa siapa yang ngomong kalau dimatikan oke, baik sekarang kita mulai semuanya, saya matikan suaranya ya baik kalau sudah kita akan mulai ya nah, sekarang kamu cukup perhatikan layar di hp kalian atau laptop perhatikan ya jadi, teacher akan memberikan pembelajaran tentang review test yang akan dilaksanakan pada hari Rabu ya oke sebentar ya kita buka dulu oke, nah sekarang perhatikan sini ya anak-anak perhatikan ya hari ini kita belajar ada yang suka coret-coret oke, nah perhatikan ya perhatikan anak-anak ya pembelajaran satu kita belajar tentang aku diciptakan Tuhan pembelajaran dua tubuhku anggra Tuhan pembelajaran tiga tubuhku untuk memuliakan Tuhan ya ini nanti yang kita akan belajar bersama oke kita mereview kembali pembelajaran yang kita sudah belajar ini ya dan ini menjadi bahan tes kalian nanti di hari Rabu ya yang pertama Tuhan aku menciptakan aku diciptakan Tuhan ya jadi yang menciptakan manusia dan segala isinya adalah Tuhan ya tentu Tuhan yang menciptakan segala isinya atau manusia bahkan tumbuh-tumbuhan bahkan binatang ya Tuhan yang menciptakan oke kemudian Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya selama berapa hari selama enam enam hari ya ini yang Tuhan menciptakan baik kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan istimewa ya istimewa karena kita berbeda dengan ciptaan yang lain kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah artinya kita memiliki sifat-sifat dari Allah ya itu namanya istimewa sifat kasih adalah sifat Allah sehingga kita juga punya sifat itu si Giobel punya kasih berarti berarti dia serupa dan segambar dengan Allah si Georgie juga serupa dengan Allah Israel juga ya Edgar Aurora Jill Angel juga serupa dengan Allah Stanley juga kamera, surya sama gratia kalau bisa dinyalakan kameranya supaya bisa lihat semuanya oke, nah ini ya jadi Tuhan ciptakan kita dengan istimewa karena kita segamer dan berserupan dengan Allah bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan atas ciptaannya caranya adalah kita selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan melakukan perbuatan yang baik dan benar menjaga dan merawat tubuh kita ya menjaga dan merawat tubuh kita itu artinya ketika kita menjaga dan merawat tubuh kita sudah termasuk kita memuliakan Tuhan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang seh yang sehat oke sekarang pembelajaran dua ya pembelajaran dua tubuhku anugerah Tuhan ya Tuhan menciptakan manusia dengan unik bagaimana dengan unik artinya unik ini adalah ada sesuatu hal yang sangat bagus manusia bisa berpikir binatang bisa berpikir gak Georgie binatang bisa berpikir kalau kalau bisa kamu begini kalau tidak bisa begini bisa berpikir gak si apa binatang binatang dan tubuh-tubuhan bisa berpikir tidak tidak bisa tidak bisa berpikir kenapa karena mereka tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah keunikan manusia banyak bisa bermain musik bisa bernyanyi ya mungkin si Israel bisa bernyanyi Aurora bisa bernyanyi dengan suara yang sangat besar ya Edgar bisa bermain bola misalnya Jill misalnya bisa menari hewan bisa menari gajang bisa menari seperti Jill tidak Angel Angel bisa dandan dengan bagus dengan wajah yang cantik hewan bisa gak dandan dia bisa gak lihat di cermin lalu dia lihat ada kotoran disini gak bisa kalau Jill eh kalau kisi Angel bisa lihat kalau lihat cermin eh kayaknya ini bedanya tebal disini tipis nah kalau pohon-pohon pohon bisa gak lihat cermin lihat dirinya sendiri tak ada mata dia hewan bisa saja pernah ya di lihat di video di youtube waktu itu ada seekor kera besar monyet besar lalu di tengah-tengah hutan ditaruh cermin lalu kera besar itu dia lihat-lihat cermin itu lalu dia takut sama cermin karena dia lihat ada dirinya di dalam sampai dia mau pukul cermin tahu kan kalau monyet besor kan begini kan jadi jadi tidak 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 sama dengan manusia edgar ketawa terus tidak bisa manusia lebih unik lebih bagus bisa berpikir bisa menulis monyet monyet bisa menulis gak gak bisa malahan pena dipatahin sama dia dibuang bahkan digigit-gigit gigit ya kan oke nah itu itu keunikan manusia ya kita bersyukur sama Tuhan karena kita unik ya oke nah sekarang kita lihat bagian tubuh kita ada tiga bagian tubuh kita anak-anak ya yang pertama bagian atas bagian bawah eh bagian tengah bagian bawah bagian atas disitu ada kepala ada mulut ada hidung ada mata ya bagian sini ya ya bagian bagian sini kalian disini ada rambut juga ada gigi teacher giginya copot satu copot satu aduh teacher udah 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 mau tua gigi teacher oke ya apa-apa teacher oh aurora udah copot berat aurora dua ya oke ya jadi bagian sini kita ini adalah bagian atas ada rambut ada telinga ya ada hidung oke ada mata ada mata ada matanya yang bulunya tebal ada yang kecil ya ada hidung ada hidung yang mancung ya macam-macam ada pipi yang besar ada pipi yang kurus gitu ya oke ya nah itu bagian atas ya nah bagian tengah bagian tengah apa saja ada perut coba 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 kalau tidak ada perut bisa simpan makanannya dimana coba pernah gak kamu dengar ada seseorang setelah dia makan dan makanannya tersimpan di kepala ada gak makanannya dia makan lalu makanannya tersimpan di kepala tidak ada tidak ada atau makanannya tersimpan di telinga sehingga nasi keluar dari telinga tidak ada ya jadi makanan itu tersimpan bagian tengah jadi di perut ya di perut nah di bagian perut ini apa saja yang ada ada hati ada jantung eh ada tangan juga ini bagian tengah tangan tangannya kalian bisa pakai jam tangan pakai cincin ya gitu oke kemudian bagian bawah bagian bawah ada kaki kita ya tidak mungkin tangan di bagian bawah nanti kotor terus tangannya kalau tangan di bagian bawah biasanya kan kaki nginjak-nginjak tanah nih kalau tangan di bagian bawah pas kita makan waduh tangannya kotor mau ambil makanan waduh tangannya kotor karena tangannya di bawah tidak mungkin nah tidak mungkin ya jadi tangan eh kaki di bagian bawah untuk untuk bisa jalan untuk bisa bermain sama teman untuk bisa lompat-lompat ya gitu ya oke ada lutut ya oke bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang yang hakim sekarang kita lihat bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh atau memberikan teladan yang baik bagaimana dia memperhatikan orang-orang yang memiliki tubuh yang tidak sempurna jenisnya apa dia menolong orang yang buta dia menolong orang yang hisu dia menolong orang yang tidak bisa mendengar yang tulik dia menolong orang yang sakit pusta yang penuh dengan luka di seluruh tubuhnya nah ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kenapa karena dia mengasih orang yang tidak sempurna Tuhan Yesus menolong Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit Tuhan Yesus mengasih orang sakit oke nah sekarang bagaimana cara kita menggunakan tubuh pemberian Tuhan nah ini menggunakan tangan untuk menulis ya pasti ya menggunakan mata untuk melihat menggunakan kaki untuk berjalan ya menggunakan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan ya menggunakan mulut untuk berbicara dan makan ya mulut dipakai berbicara dipakai untuk makan dipakai juga untuk bersiul siapa yang bisa bersiul coba angkat tangan yang bisa bersiul siapa bisa bersiul nah bagus jadi bersiul pun menggunakan mulut kita gitu ya menggunakan mulut ya oke selain untuk makan selain untuk berbicara menggunakan mulut untuk bersiul burung-burung pada datang semua nah itu yang kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan berikan bagian-bagian tubuh kita yang sangat bermanfaat oke nah sekarang bagaimana perbuatan anak Tuhan yang mengasihi orang lain nah ini dia pertama mengasihi semua orang harus itu karena Tuhan sudah memberikan tubuh yang sehat tubuh yang baik maka kita selayaknya mengasihi orang lain mengasihi dengan tulus harus tulus ya ketika Tuhan memberikan semua angkatan tubuh kita kita memberikan kasih yang tulus ya mengasihi dengan benar dan adil harus itu harus tidak milih-milih teman ya tidak milih-milih teman harus adil ketika kita punya teman dua orang lalu kita punya makanan nih permen ada lima lalu kemudian kita punya teman ada dua orang ada lima permen kita kita ingin memberi ke teman kita ini permen maka yang yang satu kita beri yang satunya juga kita beri karena mereka adalah teman kita jangan sampai kita mengatakan eh ini baik ini tidak baik oh saya tidak kasih yang tidak baik saya kasih yang baik saja permennya tidak boleh itu namanya adil dan benar hasrama sama rata sama sama jadi ini juga kita kasih ini juga kita kasih ya oke sekarang pembelajaran tiga ya pembelajaran tiga tubuhku untuk memuliakan Tuhan ya tubuhku untuk memuliakan Tuhan nanti materi ini teacher akan kasih teacher akan share ke WA papa mama ya oke anggota bagian tubuh kita adalah pemberian Tuhan jelas anggota tubuh kita adalah pemberian Tuhan bukan pemberian lain-lain bukan pemberian meja bukan pemberian pohon bukan pohon tidak ada apa-apanya tetapi Tuhan yang memberikan bagian-bagian tubuh kita dia menyusun bagian-bagian tubuh kita dia menyusun ada tulang di dalam ada tulang di dalam tubuh kita supaya apa supaya kita bisa kuat kalau tidak ada tulang yang ada hanya daging saja bisa lembek di tangan kita bisa begini ya kan kemudian kemudian Tuhan memberi mulut untuk apa sekarang kita melihat bagian-bagian tubuh ya Tuhan memberi mulut untuk bisa berdoa kepada Tuhan kita Tuhan memberikan mulut kita untuk bisa mengungkapkan permohonan kita kepada Tuhan melalui mulut ketika kita berdoa ketika kita bernyanyi ketika kita berbicara kepada teman Tuhan sediakan itu mulut supaya kita bisa menyatakan permohonan kita atau perasaan kita kepada orang lain Daniel mohon kameranya jangan digerakkan oke oke ya bagus oke Tuhan memberi telinga untuk mendengar firman Tuhan dan nasihat orang Tuhan Tuhan memberi telinga kalian untuk bisa mendengar firman Tuhan makanya pada waktu worship kalau ada anak yang setengah baru lima menit sudah tidak mau lihat lagi worship tidak lagi mengikuti ibadah berarti dia tidak tulus malah yang harus harus memperhatikan dengan baik kenapa setiap firman Tuhan memberikan kita kekuatan memberikan kita pemikiran pemikiran yang baik ya nasihat nasihat yang baik termasuk ketika teacher memberikan pembelajaran kepada kalian maka kalian harus memperhatikan menggunakan apa menggunakan telinga tidak mungkin menggunakan mata tidak mungkin menggunakan kaki tidak mungkin jadi telinga oke Tuhan memberi tangan untuk memberi salam kepada orang lain ya jelas itu adalah simbol yang bisa diungkapkan kepada orang lain hanya tangan itu ya untuk bisa menghargai memberikan menghargai orang lain dengan tangan begini kan bisa memberikan salam kepada orang lain tidak mungkin kamu memberi salam dengan kaki bisa enggak kamu memberikan salam dengan kaki tidak bisa kamu memberikan salam dengan telinga enggak bisa jadi yang bisa hanya tangan tangan kita Tuhan memberikan untuk bisa memberikan salam kepada orang lain kalau sekarang tidak bisa berjabat tangan ya karena kita menghindari virus corona kan jadi kita bisa menggunakan tangan seperti begini kita seperti begini dan ada juga yang sekarang ini lagi gaya yang sangat ditiru anak-anak dari kalau tidak salah itu dimulai dari Korea ya mereka begini apa tandanya begini ayo tandanya apa begini ini tandanya mengasihi ada kasih ada juga dulu kan begini jadi agak sulit ya kalau misalnya tangannya sakit ya agak sulit begini setengah jadi sekarang sudah lebih canggih lagi begini nah tangan digunakan untuk apa memberikan simbol kasih kepada orang lain ya oke nah sekarang kaki ya kaki dipakai untuk berjalan ke gereja dan sekolah tidak tidak mungkin tangan yang berjalan pasti kaki kaki tidak mungkin tangan bisa mendayung sepeda pernah lihat tangan yang mendayung sepeda jadi kakinya di atas jadi kepalanya di bawah dong tidak mungkin ya jadi Tuhan berikan kaki sangat bermanfaat ketika mengendarai sepeda pakai kaki mendayung tidak mungkin pakai tangan tangan pakai tangan kepalanya di bawah pasti nanti tidak bisa lihat depan bisa nabrak pohon ya enggak bisa nabrak nabrak tembok bisa nabrak teman nanti kecelakaan jadi pakai kaki ya oke sekarang Tuhan memberikan pikiran untuk memikirkan hal yang baik dan benar itu sebabnya kita berbeda dengan ciptaan lain Tuhan berikan kita juga pikiran Tuhan berikan pikiran kepada Daniel pada saat mau menulis pada saat mau menulis kamu memikirkan enggak kamu mikir enggak pada saat mau menulis kamu mikir enggak Mika pada saat Mika menulis Mika berpikir enggak berpikir saya kasih jempol begini kalau berpikir Andre berpikir kalau saat menulis berpikir kan kalau Grace gimana waktu menulis berpikir enggak kalau Joshua gimana Joshua pada waktu saat mau menulis berpikir enggak berpikir gitu Aiden gimana Aiden kalau saat menulis kamu berpikir enggak atau asal menulis berpikir Surya Aldri jadi pada saat kita menulis Georgie gimana pada saat menulis kamu berpikir enggak berpikir 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 dong misalnya aku mau menulis A mikir dulu kayak gimana A ya dia mulai dari mana aku menulis A dari atas nah itu kan berpikir oke sekarang Tuhan memberi hati untuk menunjukkan kasih kepada orang lain hati kita dipakai untuk menunjukkan kasih kepada orang lain untuk memberi kasih kepada orang lain tidak mungkin ketika kita melihat ada yang sedang kecelakaan kita beginikan aduh kasihan tak mungkin kalau begini semacam mengejekkan ya enggak mampus lagi itu gak boleh jadi menunjukkan bagaimana kita merasakan kesulitan orang lain atau dia sedang sulit sedang sakit dia kita tepuk dada aduh kasihan kasihan ya aduh kasihan gitu ya jadi kita biasanya tepuk disini ya oke nah kemudian 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 kita belajar dari Daniel Daniel adalah seorang yang benar di mata Tuhan Daniel menjaga tubuhnya untuk tidak berjela Daniel tidak makan makanan yang telah dipersembahkan kepadanya ya dipersembahkan kepada perhala Daniel taat kepada Tuhan Daniel menggunakan seluruh tubuhnya untuk memulia Tuhan jadi Daniel adalah satu contoh yang memberikan teladan bagaimana dia menjaga tubuhnya dia tidak mau memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala apa berhala berhala itu adalah suatu pribadi atau suatu benda yang tidak memiliki kehidupan yang tidak bisa memberikan pertolongan itu berhala yang bukan Tuhan itu berhala contoh ada orang yang me ayo siapa itu Aurora kenapa Aurora ayo Aurora semangat contoh ada orang yang suka sembah-sembah pohon misalnya yang suka sembah-sembah pohon begini kan itu sudah menyembah berhala karena pohon tidak memberikan kehidupan tidak memberikan keselamatan kepada kita tetapi pohon adalah ciptaan itu itu sebabnya Tuhan melarang kita untuk menyembah ciptaan karena mereka bukan Tuhan jadi betul-betul Daniel menjaga tubuhnya dari segala hal yang tidak baik oke sampai disini sekarang kita lihat ayat hafalan ayat hafalannya kejadian 1 ayat 27 A ala menciptakan manusia itu menurut gambarnya baru Masmur 51 ayat 17 Ya Tuhan bukala bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada jadi jadi anak-anak ini nanti yang kalian pelajari dan biarlah di hari Rabu kalian boleh mengikuti tes dengan baik oke oke ya nah sekarang sudah boleh kasih suaranya oke jadi usah aja yang kita sudah belajar oke siapa angkat tangan dulu aurora kenapa aurora ingat nanti setelah ini saya akan kirimkan materi yang tadi kita belajar supaya kalian masuk belajar oke sekarang sesi pertanyaan ada yang mau ditanya kita punya tiga menit lagi karena setelah itu nanti Edgar apa mau tanya apa Edgar yang lain tenang kurang kurang jelas kurang jelas kurang jelas kurang kurang jelas kurang jelas Oke, baiklah Yang jelas Ayat tampalan ada dua Nanti materinya ini Saya kasih Saya kasih Melalui Supaya bisa belajar Oke Oke, ada satu menit lagi Ayo, apa? Sakira mau tanya Sakira mau tanya Yang lain tenang ya Ya, ayat tampalannya Tiker akan kering Ya, oke Oke ya, sudah selesai Kita kiri Dan Kita sihat-sihat terlalu Jaga kesehatan Cuci tangan sebelum makan Dan sesudah makan Supaya terhindar dari Si Corona itu Oke ya Sampai ketemu hari Selamat menikmati Oke ya, semuanya Bye Bye Oke, semuanya Ijin live ya, teacher Ya Ijin live ya, teacher Ijin live ya, teacher Thank you Ijin live ya, teacher Oke 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 Bye 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 Thank you Bye